Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI. Salah satu poin yang menjadi fokus pembahasan adalah pasal yang mengatur hak warga negara untuk bepergian ke luar negeri meski sedang dalam proses penyelidikan atas kasus hukum. Anggota Balek DPR RI Mardhani Alisera mengatakan perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Keimigrasian ini didasarkan pada putusan MK, yakni menghapus kata penyelidikan dan diganti menjadi penyelidikan. Dengan demikian, orang yang sedang dalam tahap penyelidikan tidak dapat lagi dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Yang pertama, ini kan tindak lanjut dari keputusan MK, di mana MK menyatakan mestinya mereka yang berstatus dalam tahap penyelidikan itu tidak diambangkan. Karena penyelidikan beda dengan penyidikan. Ketika penyidikan, itu tahapnya sudah tindak lanjut. Kalau ini tahap awal. Jadi kita lakukan agar kata penyelidikannya dihapus diganti dengan penyidikan dan di saat penyelidikan tidak harus ada pencegahan ke luar negeri. Pembahasan ini menunjukkan komitmen balek DPR RI untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku sejalan dengan putusan MK dan tidak bertentangan dengan konstitusi, serta untuk melindungi hak-hak warga negara dalam proses hukum. Andri Dantegar, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!